Kabupaten Bintan memiliki destinasi wisata yang beragam. Bintan menawarkan keindahan alamnya hingga resort yang nyaman. Bagi kamu yang ingin liburan bersama keluarga atau pasangan di Bintan, satu hal yang wajib menjadi perhatian pastinya adalah akomodasi. Jika ingin liburan seru dan nyaman dalam satu kawasan, resort bisa menjadi pilihan yang ideal. Nah, bagi yang ingin berlibur di sekitar pantai Trikora Bintan, tidak perlu cemas karena tersedia resort yang nyaman untuk dihuni. Satu di antaranya One of Akin Resort. Resort ini merupakan satu di antara resort terkenal yang berlokasi di jalan pantai Trikora 3, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. One of Akin Resort ini juga menjadi salah satu destinasi wisata baru di Provinsi Kepri. One of Akin Resort dibuka di masa pandemi COVID-19, tepatnya di tanggal 9 Februari 2021 lalu. Kita beroperasi di masa pandemi, tepatnya di tanggal 9 Februari 2021 lalu, ucap General Manager One of Akin Resort, Antonius Recki kepada Tribun Batam.id, Selasa, tanggal 2 Agustus 2022. Resort ini memiliki dua villa yang masing-masingnya memiliki tipe yang berbeda. Pertama adalah Villa Isla, merupakan villa yang berada di darat dan konsepnya lebih ke keluarga. Ada pun konstruksi bangunannya dua lantai berbentuk kerucut yang sering dijumpai di daerah Bandung. Villa Isla ini didesain minimalis, dengan warna coklat untuk bagian atapnya yang kerucut, dan ornamen serta fasilitas di dalamnya dapat memberikan kenyamanan dan menyejukkan mata. Di seputaran villa juga terdapat berbagai tanaman yang memberikan kesan asri di lingkungan Villa Isla. Fasilitas yang didapatkan di Villa Isla ini, yaitu di lantai 2 merupakan kamar utama, sementara lantai 1 digunakan untuk ruang tamu, ruang makan, dan memiliki kolam renang. Masing-masing villa disediakan dua sepeda untuk tamu yang ingin bersepeda berkeliling lingkungan Villa Isla. Jadi bagi tamu yang ingin bermain sepeda menikmati suasana lingkungan Villa sembari berolahraga, kita sediakan dua sepeda di masing-masing Villa, terangnya. Selanjutnya, Villa kedua bernama Aqua. Villa ini konsepnya lebih untuk honeymoon dan pemandangannya menghadap ke laut. Jadi bagi pasangan yang ingin bulan madu sangat cocok di Villa Aqua ini, terangnya. Villa Aqua memiliki tiga tipe kamar. Ada kamar untuk dua orang, tiga orang, dan empat orang. Baca juga. Sejak border dibuka, Resort One of Kin bintan ramai pengunjung. Penuh saat weekend ada pun fasilitas yang bisa didapatkan hampir sama dengan Villa Isla. Ada kolam renang, banana boat, dan memiliki ruang untuk duduk santai di atas atap masing-masing Villa Aqua. Jadi di bagian atap Villa Aqua ini bisa juga digunakan tamu untuk barbek bersama dengan pemandangan laut, jelasnya. Resort One of Akin menyediakan layanan antarjemput bagi tamu yang ingin menginap di resort ini. Sehingga tamu yang ingin menginap dan ingin berlibur di seputaran pantai Trikora tidak perlu khawatir. Kita juga ada kerjasama dengan desa, dan masyarakat sekitar yang mau handel tamu kita untuk kendaraan transportasi mengantar tamu-tamu kita keliling ke tempat-tempat wisata di seputaran pantai Trikora, kecamatan Gunung Kijang. Tutupnya Ada dua jalur akses bagi wisatawan jika ingin berlibur dan menginap di One of Akin Resort di Bintan. Pertama, jika Anda dari pusat kota Tanjung Pinang yang berada di sisi barat Pulau Bintan, Anda bisa menggunakan kendaraan mobil atau kendaraan bermotor dengan melewati bundaran KM16 kecamatan Toapaya, lurus hingga menuju kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Waktu tempuh menuju Resort One of Akin kurang lebih 1,5 jam. Sementara jalur yang kedua, jika Anda dari kota Batam lewat jalur Pelabuhan Speedboat atau Pelabuhan Roro Tanjung Muban, Anda bisa melewati jalan lintas barat untuk sampai ke lokasi ini. Waktu tempuh bisa mencapai kurang lebih 2,5 jam dengan mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Jika Anda datang dari kota Batam lewat jalur Pelabuhan Speedboat atau Pelabuhan Roro Tanjung Muban, Anda jangan khawatir mengenai tempat pengisian bahan bakar minyak, BBM. Sebab mulai dari Tanjung Muban sampai daerah kecamatan Gunung Kijang menuju ke One of Akin Resort terdapat beberapa SPBU. Begitu juga dari arah kota Tanjung Pinang. Juga ada sejumlah SPBU untuk mengisi BBM kendaraan Anda. Nah, bagi Anda yang ingin memesan kamar di One of Akin Resort bisa langsung melalui Traveloka dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!